Rumpang menggunakan taksi konvensional atau taksi online beragam alasannya. Faktor yang jadi pertimbangan utama biasanya adalah tarif keamanan dan juga keamanan. Faktor tarif misalnya cukup membuat pelanggan taksi konvensional berpaling ke taksi online. Kita lihat perbandingan tarif reguler antara taksi online dan taksi konvensional berikut ini. Pemirsa taksi online menggunakan tarif dasar sebesar Rp2.500 hingga Rp3.000. Sedangkan tarif per kilometer sebesar Rp2.000 hingga Rp3.500. Selain harus mengunduh aplikasi taksi online di telpon genggam, pelanggan juga bisa memilih untuk pembayaran secara tunai ataupun dengan menggunakan kartu kredit. Sementara pada layanan taksi konvensional, pelanggan dikenakan tarif dasar Rp7.500 dan tarif per kilometer sebesar Rp4.000. Nah di sini pelanggan tidak perlu repot-repot mengunduh aplikasi dan juga pembayarannya bisa dilakukan secara tunai. Tarif yang lebih mahal pada perusahaan taksi konvensional disebabkan perusahaan taksi wajib membayar pajak dan juga izin angkutan umum. Selain itu perusahaan taksi juga mengeluarkan investasi untuk membeli armada sendiri, memberi upah kepada para pengemudinya, sekaligus mengeluarkan biaya perawatan untuk ribuan armadanya. Sebaliknya perusahaan taksi aplikasi tidak perlu mengurus izin angkutan umum karena tidak memiliki armada sendiri. Perusahaan aplikasi hanya mencari mitra yaitu para pemilik kendaraan pribadi dan juga rental mobil. Mitra inilah yang bertanggung jawab terhadap pengemudi maupun kendaraannya. Dalam kerjasamanya perusahaan aplikasi justru mendapatkan bagi hasil dari mitra mereka sebesar 20% dari setiap penumpang. Terima kasih.